Oke guys, kali ini gue mau ngikutin kayak orang-orang gitu ya Podcastnya ya, kali aja ada yang saya bisa bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm come back to my channel mancing slow Mancing slow, tetap slow Slow-slow, biar slow Dapet gak dapet, tetap slow Oke guys, kali ini gue mau ngikutin kayak orang-orang gitu ya Podcastnya ya, kali aja ada yang saya bisa bahas Untuk channel saya Berguna untuk kalian semua Oke Gue akan bahas kenapa gue belum bisa mancing Udah jelas sekali bro Mohon maaf kepada fans Di luaran sana Saya selaku Angler Tedisa Belum bisa mancing Karena belum dapet sim Dari my istri bro Kayaknya perlu Rayunya tingkat dewa nih Saya belum mampu Untuk itu saya perlahan-perlahan Untuk Mencari sim Mudah-mudahan Saya bisa mancing lagi Dan bisa berkumpul Sahabat angler Dimanapun anda berani Umumnya Seluruh dunia Khususnya buat Pising trip Mancing Patin liar depok Suhu kita Om Ian Om Yopi Om Agus Dan Tentunya Rekan saya Di Mancing Slow Angler Abeng Saya belum bisa Menemani dia Sementara dia masih Sendirian Untuk mancingnya Belum Saya bisa nemenin Mudah-mudahan Next Kedepannya Sebulan atau dua bulan Saya bisa nemenin dia Dan saya juga udah gak kuat sebetulnya Pengen Strike bro Karena mancing patin itu Nangenin Lebih kangen dari Pacar atau istri Soalnya mancing patin Uh Susah bener bro Itu yang Bikin saya kangen Rokok dulu bro Ngerokok kalau gangup Gak enak bro Oke lanjut Ya mungkin itu aja Yang saya bisa sampaikan Sementara Saya tidak Bisa Mancing dulu Karena Belum dapat Sim Dari Istri Next Kedepannya Secepatnya Mungkin ya Saya atur Strategi dulu Biar Dapat sim lah Dan bisa Menghibur Fans Mancing slow Dimana pun anda berada Karena kemarin Udah banyak yang nanya ya Bro Kapan sih mancing Iya nih Aduh Gue belum bisa nih Alasan lah Gitu kan Padahal Ya begitulah Namanya juga Pengantin baru ya Masih males keluar rumah Masih males Mancing lah Pengennya di rumah aja Tau kan Itu sih Yang Belum bisa Gue tinggalin Oke Mungkin Itu aja Yang saya bisa bahas Untuk Kemaren Ada beberapa Fans Mancing slow Saya di jalan nih Ketemu Dia Sengaja Berhentiin saya Untuk Menanya Masalah mancing Katanya dia Mau Ikut-ikutan ini Mancing patin Saya Udah Bisa Mancing patin Ya bukan Saya sejago Gitu kan Bukan saya Jadi guru Gitu Cuman dari Pengalaman saya Mancing patin Emang susah Mancing patin Ya apalagi Mancing patin Liar ya Seliar-liarnya Patin ya Itu susah Diatur Dikasih makan Dikasih umpan Nggak dimakan Dirian Nggak dikasih umpan Nggak dapat Kayaknya kemarin Saya bilang Begitu Lu udah siap Dengan kenyataan Yang ada Bahasanya Mancing patin Itu susah bro Tadi dia bilang Oh gitu bro Iya lah Susah banget Mancing patin Terus saya Agak Menceritakan lah Perjalanan mancing saya Yang Ke belakang yang dulu Saya pernah Mancing patin Kata saya Bilang gini Dua hari dua malam bro Saya nggak dapat patin Lalu terus Kenapa masih Mancing patin Ya Kemalian juga Hobi kan Mancing aja Selong Kemalian juga Kita mancing selong Pokoknya dapat Nggak dapat Tetap mancing Tetap selong Meskipun itu Nggak dapat Meskipun itu Dua hari dua malam Capek Jelas Rugi Jelas Rugi Baik lagi Kita ke hobi Emang juga hobi Ya susah Tetangga juga sering bilang Ngapain Mancing Beli aja di pasar 100 ribu Dapat banyak Tapi bukan yang itu Yang saya cari Hobi Yang Bisa saya Mancing dua hari Dua malam Kenapa saya bilang begitu Ya Penyataannya begitu Yang beriapain Gitu kan Nah sudah hobi Susah Gitu Baik lagi Ke yang tadi Jadi Saya lagi di jalan Terus diberhenti Nama pen saya Nggak tahu siapa namanya Tapi dia menyapa saya Eh bro Kapan mancing lagi Boleh dong Saya diajak mancing bareng Oh siap Gitu Kapan waktunya Kita atur Jadwalnya Mudah-mudahan Kita bisa mancing bareng Oh siap Terus dia Nanya teknik-teknik Kumpan apa Yang bisa kita pakai Saya kasih tahu disitu Untuk Anda ya Semua Yang mau mencoba Mancing Patin liar Kalau di daerah depok Kebetulan saya Domisi di depok ya Sekarang Ya karena di depok Banyak setu-setu Dulunya banyak rambah Sekarang Banyak lah Peninggalan-peninggalan dulu Mungkin ya Jadi patinnya itu Bisa-bisa bro Nah itu dia Yang kita bikin penasaran Patinnya kelihatan Kayak ikan Kalau di laut Ikan hiu Sering nengkak Apa-apa Ikan Lumba-lumba Sering Nongol Kalau kita pergi ke setu Dimana aja Saya saranin Berhenti beberapa saat Untuk lihat setu Sekitaran gitu Ada yang nengkak Apa enggak Kalau ada patinnya Pasti kelihatan Jelebuk Pasti dia Nyari oksigen Ke atas Pokoknya Kalau ada setu Kalau ada patinnya Pasti kelihatan Gampang banget Cuman yang susah Apanya Kita memancingnya Susah Untuk umpan Saya rekomendasikan Kalau Di satu setu Banyak yang mancing Nijair Gabus Kita bisa lihat Dia pakai TG Paling pakai real Biasa Kecil-kecil Kalau Kita lihat Ke satu-satu Ada yang lihat Juran panjang Satu orang Jurannya bawa banyak Saya pastikan Dia lagi Mancing katin Karena kenapa Mancing katin Harus banyak Jorannya Bukan suatu Kewajiban Bukan Ya karena Pingin aja Dia Karena dirumahnya Jorannya banyak Kayak saya Bukan sombong Tapi kenyataannya Begitu Yang gimana Jadi Kalau mancing katin Susah Ngakalinya Dan Tingkat penasarannya Itu lebih Lebih Apa ya Lebih Besar Sebesar Dunia Mungkin Karena Susah dijelasin Kita bawa Juran satu Umpanya Cuman roti Doang Misalkan Disini Tengak Saya lemparin Disini Tapi disini Belum makan Di kanan Tengak lagi Otomatis kan Kita Kalau punya Juran banyak Bisa kita Kasih opsi Yang satu Juran Kita kasih umpan Roti Yang dua Kita kasih umpan Pelet Yang ketiga Kasih umpan Cacing Misalkan Yang kelima Kasih Umpan Jangkrik Kita bisa Beberapa opsi Untuk Ngakalin Satu Patin Itu Karena Memang Cara Makannya Susah Mungkin Bisa dibilang Kemudian Kalau Nengak Kerasi Rajin Kalau Makan Gatau Yang kita Pertanyakan Begitu Makannya Susah Benar Soalnya Kenapa Susah Pengalaman Tadi Saya Ada mancing Dua Harga Malem Tengakannya Banyak Umpan Apa Sudah Saya Coba Tapi Gat Dapat Baik Lagi Mungkin Belum Ada Rezekinya Di Hari Itu Saya Sudah Pulang Lagi Dan Tidak Ada Penuh Penyesalan Oke Hari Libur Besok Kita Makin Lagi Malah Makin Semangat Umpan Apa Yang Perlu Kita Raci Yang Perlu Kita Cari Yang Perlu Kita Siapin Oke Yang Pertama Itu Yang Yang Kedua Tadi Kan Umpan Umpannya Roti Roti Tawar Roti Polos Saya Rekomendasikan Biasa Yang Yang Jangan Dari Kayak Apamat Intamat Yang Beli Yang Dijualan Di Perumahan Yang Didorong Roti Yang 12.000 Se Bar Ada Roti Polos Hijau Ada Roti Polos Yang Putih Biasanya Saya Suka Pake Dua Untuk Seri Opsi Coba Yang Polosan Dulu Yang Putih Belum Makan Coba Dulu Yang Polosan Dulu Pake Yang Hijau Belum Makan Juga Coba Kita Pake Esen Untuk Esen Bervariasi Mungkin Untuk Esen Ntar Next Episode Selanjutnya Saya Kasih Apa Nama-nama Esen Yang Gacor Untuk Patin Di Set Untuk Ngakalin Patin Master Aduh Nantuk Mah Pedul Bro Nantai Nggak pedul Oke Mungkin Sampai Ini Aja Selanjutnya Next Jangan Lupa Subscribe Dulu Like Comment Subscribe Biar Kita Lebih Semangat Lagi Untuk Membangun Channel Mancing Selaw Untuk Kedepannya Saya Mungkin Biasanya Kayak Lihat Yang punya Orang-orang Saya Bisa Mendatangkan Suhu-suhu Atau Yang Berpengalaman Di Bidang Mancing Patin Atau Mancing Yang Lainnya Atau Hobi Yang Lainnya Mudah-mudahan Itu Bisa Terlaksana Untuk Subscribe Subscriber Yang Pengen Tanya Umpan Rangkaian Terus Joran Apa Yang Yang Bagus Buat Mancing Patin Yang Layak Buat Mancing Patin Intinya Jangan Yang Bagus Yang Mending Kuat Dan Layak Aja Jangan Sampai Malu-Maluin Pas Ditarik Patah Atau Ilang Kan Gak Lucu Kasian Kalian Harus Beli Lagi Mungkin Bisa Langsung DM Di IG Kami IG Kami Di Angler Ada Skor Genyal 14 Bisa Sharing Atau Dimana Bang Yang Lagi Bagus Nih Mancing Patin Atau Dimana Bang Yang Lagi Mau Makan Ikan Patin Di Sete Dimana Bang Mungkin Saya Bisa Impoin Sedikit Besarnya Bisa Kita Impoin Karena Kita Juga Punya Grup Mancing Patin Juga Untuk Masalah Umpan Rangkaian Bisa Langsung Tanya Ke DM Di IG Kami Di Angler Grynyar Underscore 14 Atau Langsung Terserah Terserah Like Comment Dan Subscribe Mancing Slow Tetap Slow Dapat Tidak Dapat Tetap Slow Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton